Halo co-friends, kali ini kita akan menyelesaikan proses tidak kesamaan melalui garis bilangan jika x merupakan bilangan real. Jadi, yang untuk soal A kita selesaikan terlebih dahulu, jadi kita punya x tambah 2 harus kecil dari 3. Dengan kata lain, jika kita kurangkan kedua sisi dengan 2, kita akan merawatkan x harus kecil dari 3 minus 2, yaitu x harus kecil dari 1. Dalam bentuk garis bilangan, kita tahu bahwa solusi kita merupakan bilangan real. Jadi, di sini adalah 1, maka daerah yang memenuhi x kecil dari 1 adalah daerah bagian kiri. Kita gambarkan seperti ini. Namun, 1 di sini adalah tidak masuk sebagai solusi, maka kita buat bulatannya sebagai bulatan kosong. Solusi dari kita adalah semua bilangan real yang kecil dari 1, yaitu kita arsir daerah bagian kiri, seperti ini. Kemudian, untuk soal yang B, kita punya x minus 4 harus besar sama dari 1. Jadi, kita tambahkan 4 pada kedua sisi, kita akan mendapatkan x besar sama dari 1 tambah 4, yaitu x besar sama dari 5. Jadi, pada garis bilangan, kita akan menggambarkan titik 5 di tengah, dan kita tahu yang di sini adalah daerah yang besar sama. Jadi, yang besar sama dari 5 adalah daerah pada daerah kanan titik 5. Dan karena titik 5 merupakan salah satu solusi dari perdedaksanaan kita, karena 5 juga masuk dari persamaan x besar sama dengan 5, maka kita isi bulatan dari titik 5. Jadi, solusi kita akan kita gambarkan seperti ini. Karena, solusi kita harus melibatkan semua bilangan real, maka daerah yang lebih besar sama dari bilangan 5 juga termasuk sebagai solusi kita. Kita arsir daerahnya. Kemudian, untuk soal yang bagian C, kita punya 2 minus x harus kecil sama dari 5. Kita kurangi 2, maka kita akan mendapatkan minus x harus kecil sama dari 5 minus 2, yaitu minus x harus kecil sama dari 3. Maka, kita kalikan semuanya dengan minus 1, kita akan mendapatkan x harus besar sama dari 3. Besar sama dari minus 3. Jadi, pada garis bilangan, kita di sini punya minus 3, dan karena di sini adalah besar sama, karena itu adalah besar sama, maka minus 3 termasuk dari solusi perdedaksanaan kita. Kita isi bulatannya, lalu daerah yang besar dari minus 3 adalah daerah dari sebelah kanan minus 3. Itu daerah sini, maka kita dapat mengarsir daerahnya seperti ini. Jadi, solusi dari perdedaksanaan kita adalah, x merupakan bilangan real yang besar sama dari minus 3. Sampai jumpa di soal berikutnya.